Bagaimana itu pengumuman soal... Anak speak up, bagaimana kabikan? Iya, saya merasa sedikit terganggu karena udah saya nggak tahu kejadiannya Pastinya saya bela Kalau ada Michelle di sini, saya cuma mau nanya Michelle itu tumbuh besar dari kecil sampai besar Siapa yang kasih makan? Emangnya tumbuh langsung besar Terus saya merasa sedikit terganggu Karena udah sejak suami saya di dalam Udah tiga tahun yang lalu Saya udah bela Michelle Di pengadilan saya udah bela Pasti seorang ibu sakit hancur Makanya kan saya sedikit halu kan Karena kan bukan halu Karena kan tekanan hidup saya banyak Jadi saya harus pintar Bukan halu sebenernya ya Karena intinya jadi lucu gitu loh Jadi bisa menghargai pingkan yang sekarang Beda dengan pingkan yang dulu Karena kan yang saya alamin tuh Sangat berat gitu Jadi membuat saya tuh jadi cepat dewasa gitu kan Tapi sejak suami saya di dalam Tiga tahun yang lalu Pasti saya bela Michelle kan Pasti seorang ibu saya nggak nafas Jadi yang Michelle bilang tuh salah total Kalau saya nggak bela dia Karena suami saya udah dihukum itu Atas apa Saya bela Michelle di pengadilan gitu Jadi makanya Saya udah serahin sama negara Yang terbaiknya gimana gitu Terus Saya merasa dirugikan disini Karena Selama dia di dalam Saya tiga tahun membesarkan anak lima Anak saya bukan Michelle aja Ini kan Tolong masyarakat Indonesia Jangan membunuh Jangan Michelle membuat masyarakat Indonesia Membunuh karakter saya Jangan menghakimi saya dong Saya ini udah susah Jatuh ke tempat tangga Ditabrak-tabrak lagi Jadi maksudnya Michelle ini kan satu orang Yang ngomong di dalam keluarga saya Ada 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 empat lagi yang lainnya Kalau saya nggak bertanggung jawab Nggak mungkin Anak empatnya ini Tetap makan dengan baik Sekolah dengan baik Semuanya dengan baik Jadi Ya Saya sampai Michelle Kaki jadi kepala Kepala jadi kaki Saya harus menghiduti Anak-anak ini banyak Jadi nggak mudah Untuk saudara ada di posisi saya Karena saya harus Membesarkan anak rumah Itu Sangat Sangat sedih Sangat Berdarah-berdarah saya Untuk saya cari duit itu 10 ribu aja susah Di bumi ini Tapi Bagaimana saya harus Membiayai sekolahnya Daftar sekolah Bajunya Itu nggak semudah itu Jadi Udah komplikatif Udah anaknya banyak Udah Michelle nggak bantuin saya di rumah Udah juga saya dibully Sama seluruh Indonesia Atas Atas Statement yang sangat salah Kalau saya nggak bela Ngapain Saya serahin sama negara Ngapain Saya Bela dia Di pengadilan Anak saya Ngapain Terus Saya bela Saya bela Yang salah Yang benar saya bela Yang benar saya bela Memang ada cerita di dalam cerita Yang Tapi untuk kejadian sesungguhnya Saya kan bukan Tuhan Saya juga nggak ada di tempat kejadian Jadi Ya saya nggak bisa mengawasi anak saya 24 jam Karena saya harus bekerja Siap hari Banting tulang Sampai jual cobek Dan sebagainya Yang selama ini saya tutupin Saya tidak pernah nangis di hadapan kameramen Apa Tapi Di balik itu Setelah saya Di TV Saya tuh Kepala jadi kaki-kaki jadi kepala Saya Sampai nggak ada waktu untuk Saya ke salon Apa segala macem Karena Saya selalu Urusin anak-anak aku gitu Anak-anak aku butuh makan segala macem Jadi Tolong jangan menghakimi saya Jangan Mendengar satu cerita Dari anak saya Yang Anak saya ada lima Michelle ini satu-satunya anak yang karakternya Sangat berbeda dengan empat yang lainnya Empat yang lainnya ini Sangat Sayang banget sama saya Saya pun tidak pernah membedakan Semuanya disayang Michelle pun apalagi Michelle akhir-akhir ini Tiket Tiket pesawat murah Saya robek Saya ganti tiket yang baru Mama ada Kenapa ini Rubik Kamu nggak boleh naik pesawat yang murah Harus yang mahal Emang mami punya Udah nggak usah tahu Mami punya Itulah air mata ibu Sampai saya ke Bali Jemput Michelle Atau bukan Mengurusin Apa Saya pengen ketemu Michelle Karena sejak kejadian itu Michelle Udah di luar rumah Apa Sejak kejadian itu Michelle Di Asus alpatannya Tapi sekarang Dia sudah bandel Lima bulan ini Dia tidak tinggal bersama papanya Dan tidak tinggal bersama saya Bagaimana saya mau bicara Dengan anak model begitu Gitu Jadi Nggak mudah untuk jadi saya Dan saya juga kan Bukan cuma Michelle anaknya Saya ada anak yang lainnya Apalagi ada yang kecil-kecil Yang pipi Gitu Saya harus mikirkan Mereka tumbuh besar Tidak ada papanya Gitu Kalau saya nggak bilang Nggak mungkin papanya Hari ini sedang menjalani hukuman Di dalam gitu Jadi Saya cuma mau Di sini cuma mau klarifikasi Sampai situ aja Bahwa saya tuh Ibu yang sangat baik Yang Kalau punya uang Misha tuh ke TV-TV Sekali masuk TV Sekali masuk TV itu Kita nggak hitung dana Sekali masuk TV Baju dari atas ke bawah Misalnya bajunya bisa juta-jutaan Saya yang beliin Supaya Michelle terlihat cantik Kalau saya kan Udah dari dulu di TV Yang penting Anak saya ini kan Produk baru Jadi Masa lalu Bagaimana kita Membuat image kita Intinya Itu saya mau klarifikasi aja Kalau saya tuh Ibu yang Sangat bertanggung jawab Dan Dan sopalanya Michelle semua itu Saya yang bayar Dan Sejak saya cerai sama suami saya yang Papa aslinya Michelle Hanya saya Pintan Ratna Sari Mambo Yang membiayai Hidup Michelle Dari Michelle Bayi Merah Sampai besar begini Hanya saya Yang biayain Sampai saya waktu itu nggak punya uang Saya masih Saya pinjem ke keluarga Pinjem 50 ribu buat makan Karena anak kita banyak Keluarga cuma bilang apa Bukan urusan saya Oh iya Kita nguruskan kamu Saya cuma nangis aja Jadi teman-teman Tolong jangan Apa Masyarakat Indonesia Tolong jangan Menghakimi saya Menilai saya Dari luar Hanya dengan Satu cerita Satu orang anak Saya punya anak tuh Bukan cuma Michelle Ada empat lainnya Empat tangan lainnya tuh Baiknya baik banget Gak apa turun Tapi ada komunikasi nggak sebelum Michelle speak up Soal ini Kembali ke Mbak Bincang Mambut Cerita soal Terakhir tuh dia Jadi sejak 5 bulan yang lalu Dia udah tinggalnya tuh Di rumah temennya Tidak bersama papanya Tidak bersama saya Jadi dia Maksudnya nakal Gak bisa diatur Dia maunya dungam Setiap malam Ada yang lain Ada yang lain Satu orang lainnya Yang parah Tapi aku nggak mau ngomong Disini Saya nggak mau Jelekkan orang Cuma Pergaulannya nggak baik Jadi 5 bulan itu Jadi 5 bulan itu dia udah tinggal di rumah Gak mau diatur Cuma Michelle doang Yang lainnya tuh nice banget Baik banget Nah 5 bulan ini Terakhir dia minta urusin KTP Karena dia mau jadi Weters di restoran Saya bilang Michelle itu artis Nama Michelle besar Michelle main aplikasi aja Udah gajian tiap hari Mami aja nulis Tapi Dia milih untuk jadi weters Minta surat izin Usaha Gak usaha Apa mau kerja Saya bilang Saya nggak mau kasih Kecuali kamu Sama papamu Saya kasih Tapi kamu Tidak sama papamu Kamu di jalanan Jadi sih nggak kasih Kamu kerja Tidak ada izin Gak ada izin dari aku Saya maunya Kamu pulang ke rumah Atau ke rumah papamu Yang kan di jalanan Gitu Tidak dalam artian Maksudnya Kami kan tidak mau ngetahui Kejadian Saat Michelle Dilecekan oleh Kayak Di tahun 2018 Dia tampak cerita gitu Membapinkan Kejadian Setelah kejadian itu Kejadiannya kan saya nggak tahu Karena saya kan Nggak selalu di rumah Saya harus Banting tulang Dari dulu Dari saya nikah sama suami yang ini Saya selalu Ya yang itu rumah tangga tuh Sampai kalau boleh tangan saya buntung Sampai buntung lah Saya tuh cuma tahunya cari uang aja Untuk anak-anak Makanya Michelle Tepitah kejadian yang terjadi Jadi saya nggak tahu kejadiannya kan Karena saya bukan Tuhan yang tahu kejadiannya Terus dia cerita Cerita Terus Saya dengar Terus saya shock Jatuh shock Hampir gila Intinya Hancur seorang ibu Kita ciumin anaknya Anak tuh kan kita ciumin Setiap hari Yang begitu lucunya Michelle itu Kalian bayangin lah Setelah bisa apa Kalian bayangin lah Kalo nggak Masih hidup aja Saya udah sukur Ya bener nggak Kalo Hah Maling aja kita mau Eh gitu kan Saya nggak mau ngomong Tapi Itu kejadian Yaudah sehancur lah Sehancur-hancur Seorang ibu hancur Saya bilang dia Makanya saya usir kan Untuk dari rumah saya usir Tapi satu dan lainnya kadang-kadang Dia mau ketemu anaknya Ketika Michelle Saya boleh ketemu Nah ketika itu Terjadi lagi kan Nah terjadi lagi itu kan Michelle minta tolong saya Tolong dong Amanin saya Oh iya harus Aku bilang Pokoknya kalo ada daddy pulang Kamu tahu mobilnya Langsung kamu Masuk rumah Kamar Kunci kamarnya Tuh Tapi Ada satu cerita Yang saya Ada satu cerita Di dalam cerita itu Yang saya nggak bisa Cerita di sini Ada yang lainnya Tapi Saya cuma pagerin aja Sampai situ Karena kalo saya Cerita nanti Bakalan kepo Terus nanti Bakalan Meluas Jadi saya Sudah sampai sini aja Jatuh juga Dan kita juga harus hargain Pengadilan itu Sudah Mengurus segala sesuatu Dan kesaksian saya Semua yang aneh itu Saya udah utarakan Di pengadilan Makanya Jatuhlah hukuman Kepada suami saya Jadi saya Sangat Membela juga Sangat membela Michelle Pokoknya saya Bela yang bener aja Itu saya Bela Tapi kan Ketika kejadian Setelah kejadian Nggak ada perubahan Sikap dari anak Yang bikin curiga Kan Nggak tahu kan ya Ada kasih perubahan sikap Yang bikin Berbahan sikap yang drastis Gitu Michelle nggak ada Keterbukaan sama ibunya Akhirnya baru malah Speak up sekarang Oh Dia udah speak up Sesatu tahun kejadian Kan langsung ngomong Tapi udah setahun Aku bilang Kenapa baru sesalang Ya itu udah berkali-kali Bego Intinya Kesel lah Seorang mama Kenapa baru bilang Ya udah Terus setelah saya udah tahu itu Hancur lah saya Berkeping-keping Hancur Saya keluarin lah Suami saya itu dari rumah Tapi ada perubahan sikap nggak Dari Michelle? Michelle sendiri Tertutup Oh iya lah Trauma Atau gimana Iya pasti Pasti Tapi Michelle emang dari dulu Pendiam Cuma sejak kejadian itu Michelle lebih kayak Murni Sedih ya Sedih gitu Tapi ya Setelah cerita itu Terus kan suaminya diusir Terus sempat datang lagi Nah itu terjadi lagi ya Nah itu kan Mami tolongin saya Lingkungin saya Saya bilang kunci kamar Tapi Ada cerita dibalik itu Yang saya nggak bisa cerita disini Saya udah cerita di pengadilan Saya mau menghormati Hukum negara Jadi Saya juga nggak mau Urusan rumah tangga Urusan Itu dari saya Saya kan harus kerja Konsentrasi Cari uang setiap hari Untuk bayi-bayi Semuanya kan Saya Membuat uang Di rumah saya Satu-satunya Dan untuk Michelle juga Sejak saya cerai Sama papanya Michelle Jadi Diri saya tuh Harus paling aman Karena cuma saya yang Kerja untuk anak-anak Jadi Saya cuma Sebatas Mau klarifikasi aja Kalau saya tuh Tidak Saya merasa dirugikan Dengan Michelle bilang Saya tidak bertahun jawab Apalagi Tidak membela Michelle Tidak mungkin Suami saya kan udah dihukum Itu atas Pembelaan saya juga Terhadap anak saya Jadi Bukan Rentang itu sih Karena Rentang KTP Kemarin Dikasih KTP Marah Gitu-gitu Karena kan Dia tidak tinggal bersama papanya Tidak tinggal sama mamanya Anak macam apa Maunya keluyuran Dugem setiap malam Gak boleh Gitu Harus Bagaimana saya mau ngomong sama dia Kalau dia aja Gak mau diatur Dia gak mau tinggal sama papanya Dan dia gak mau tinggal sama aku Maunya-maunya dia sendiri Berarti suami kakak ditahan karena kasus yang Michelle ini bukan? Iya benar Tahun berapa kak? Tahun berapa kak? Tiga tahun lalu Pengecehan ya berarti Pengecehan ya berarti Pengecehan ya berarti Pengecehan ya berarti Di Pangerak 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 Berapa hukumannya? Sembilan tahun Sembilan tahun Sembilan tahun Setahu satu Apa kasus Pengecehan Anak di bawah umur ya? Anak di bawah umur ya? Iya Tapi kecewa gak kak dengan sikap Michelle yang sekarang ini? Sangat-sangat kecewa Makanya saya udah nangis 4 hari Sejak Saya pun gak berani nonton Michelle ngomong apa Saya gak berani Karena saya gak mau racun-raculin hati saya Karena saya kan harus bikin uang tiap hari Anak saya kan Pampersnya berapa Susunya berapa Rumahnya Semuanya serba duit Gak bisa kita bayar dengan Berdoa dong Harus dengan itu Jadi Saya gak mau ngeracunin hati Saya cuma dengar kata orang ini Kata orang ini gak mau buka Gak mau nonton Karena Saya ngertiin aja Dia sedang terluka Dan Saya cuma mau klarifikasi aja Kalau kemarin aja Saya hampir jadi gelandangan di Bali Hanya untuk nemuin Michelle Terus Michelle gak mau ketemu Saya udah habis Akhirnya saya jual mobil 150 juta Saya 3 hari loh Gak ada makanan Gak ada minuman Misalnya pegang HP 10 juta Kita makan juga Misalnya gak ada loh Mau bilang Misalnya jual dulu lah HPnya Biar kita bisa ada makanan Bayi-bayi kan kasihan Michelle Gak mau jual Jadi saya cuma nangis aja Udah gak apa-apa Michelle suka HP itu Pakai aja Mami gimana makannya Gak apa-apa Mami selama tangan aku belum buntung Aku masih bisa cari uang Jadi intinya kecewa banget sama Michelle Itu saya yang susuin Dan waktu saya besar gitu Dengan penuh perjuangan Dan saya membesarkan banyak anak Itu saya gak pernah tidur loh teman-teman Saya tuh jualan sampai malam Kalian tau lihat sendiri lah Saya selalu ada jualan baju Kenapa pinggan selalu ada jualan baju Jualan cobek apa Semuanya saya udah gak kenal malu Saya taro pisang goreng Dari warung ke warung Hanya untuk apa Hanya untuk Michelle beli HP Hanya untuk Michelle beli Semuanya lah Biaya keluarga Jadi kalau saya udah saya gak lihat kejadiannya Udah ada cerita aneh juga di dalam cerita aneh Yang saya gak bisa ekspos disini Tapi saya juga kan mikirin anak-anak kecilnya Gak ada apa-apanya Gimana Intinya bukan soal cerai Cerai sekarang juga gak apa-apa Tapi kan saya gak ada waktunya Kadang-kadang mengurus cerai kan Mesti urus tempers bentar lagi nih Yang di rumah telfon maaf susu abis Harus punya uang kan Jadi itu Dari mana Saya harus kerja dan kerja dan kerja Jadi Michelle udah di saya kayak gitu Michelle mau minta baju apa juga saya beliin Mau apa juga saya Itu Michelle nomor satu Dapetnya Tapi Michelle Bisa Apa Pembunuhan karakter ya Terhadap saya Kok saya Jadi saya yang dibully Padahal saya gak Saya udah jatuh ke 5 tahun ke Ke tabrak-trak Gak Jadi Udah susah bukannya bantuin di rumah Michelle Ini kan Papahnya berarti bisa Maaf ya Karena aku ini kayak predator Saya Nah membatasi gak sih Ke anak yang kecil-kecil ini Oh iya dong Gak Gak boleh pulang ke rumah Nanti dia kalau udah keluar juga Saya gak bolehin dia ketemu anaknya Maksudnya Gak boleh pulang ke rumah Dan juga Ya itu Karena kan Itu anak kecil Perempuan juga kan Dia kan sukanya anak kecil juga kan Jadi Bukan sukanya menurut cerita Michelle Ya kalau Tapi andai kita Iya Oke Ya menurut cerita Michelle Jadi Ya udah Intinya Itu Kita harus Tapi kan saya bukan Tuhan Sekali lagi Maaf-maaf ya Saya bukan Tuhan Saya gak lihat kejadiannya Jadi kalau Kalau apapun yang terjadi Ya saya prihatin aja tentang anak saya Cukup Dan saya cukup Mengklarifikasi aja Kalau saya tuh Ibu yang sangat baik Sangat bertanggung jawab Tidak seperti yang Michelle Jelek-jelekin nama aku Di seluruh Indonesia Sampai situ aja Adanya tau gak sih Berarti kasus ini Yang kecil kecil ini Oh gak tau tentang apa Gak tau Eh gak tau tentang apa Cuma aku bilang Itu ada yang nakal Terakhir Hubungan sama Suami yang dibincang itu Bagaimana sekarang Iya Masa statusnya Aku sih gak merasa Aku bertiga tahun Udah selama nikah sama dia Terutama tiga tahun ini Aku tidak pernah jadi istri Makanya kemarin aku Hilang di aplikasi juga Ayo pasukan janda gantung Mana suaranya Pasukan janda Maksudnya saya janda Tapi belum ada surat Jadi banyak yang naksirkan Jadi ya maksudnya Pasukan janda gantung aja Jadi karena kan Saya udah gak Saya gak ngerasa jadi istri Karena kan Kalau saya susah juga Saya susah sendiri Saya gak pernah saya ditanya Saya Udah makan belum Apa Gak pernah mau saya mati di jalan Saya sering kok Hampir mati di jalan Saya sering hampir Kita juga kemarin Numpang rumah temen Namanya Ci Achen Oke oke Numpang rumah juga Kita susah sendiri aja gitu Jadi tolong Masyarakat jangan menghakimi Jangan membunuh karakter saya Sempet didampingi psikolog gak Korbannya Anaknya berarti Didampingi psikolog gak Maksudnya gak tau sih Gak tau Enggak 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 pernah Selama dari Setelah kejadian Sampai sekarang gak pernah didampingi psikolog Enggak butuh atau bagaimana Ya aku ke Tuhan aja Aku suka berdoa Aku Tapi dia gak mau beca Gak mau ke masjid juga Maksudnya kalo mau Islam Islam Gitu Belum Tapi udah komunikasi belum Sampai sekarang sama Michelle Belum Belum Karena kan aku sedih Aku bilang kalo cinta itu Jangan dipaksa Kalo kamu cinta mami Mami suruh kamu pulang Bukan jadi pembantu Tapi jadi kamu Kalo cinta Kalo pulang Kalo gak cinta Tapi Michelle Pengumuman buat semua ibu-ibu Yang rumahnya diingin nepin Michelle Jangan mau diingin nepin Dan semua endorse Semua kerjasama TV Jangan Saya melarang anak saya Tanpa lewat pintu saya ya Untuk mengundang Michelle Endorsement segala macem Tidak Saya perbolehkan Anak saya bekerja Karena dia masih 16,5 tahun Jadi Harus lewatingkan Sebagai ibunya Terima kasih